Halo semuanya, disini saya akan membahas beberapa soal mengenai materi peluang yaitu di subbagian kaedah pencacahan. Nah, dimana pada kaedah pencacahan itu ada permutasi dan juga ada kombinasi. Nah, sekarang kita akan ke contoh soal dari permutasi. Nah, dimana disini terlihat banyaknya soalnya yaitu banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf ada kata kalkulus. Nah, adalah berapa. Jadi, terlihat dari sini terdapat kata banyaknya susunan yang berbeda. Nah, jadi kata banyaknya susunan yang berbeda, maka disini kita, maka disini kita peroleh bahwa soal ini merupakan soal permutasi. Maaf, disini kurang R-nya. Jadi, terlihat ya disini. Nah, sekarang kita akan mencari permutasi dari kata kalkulus. Nah, bagaimana caranya? Jadi, disini kita susun terlebih dahulu kalimat kata-kata kalkulus ini ada berapa. Contohnya saja seperti ini. Disini kan ada huruf, ada huruf K, A, L, kemudian ada U, kemudian ada S, kan? Nah, disini kita awalnya angka dulu. Bagaimana untuk K? Itu sama dengan... Disini K-nya ada berapa huruf? Ada 2, kan? Jadi, disini kita tulis 2. Kemudian A-nya. A-nya ada 1, kemudian L-nya itu ada 2, kemudian U-nya itu ada 2 juga, dan S itu ada 1. Nah, sehingga disini kita akan mencari permutasinya. Nah, bagaimana caranya? Jadi, untuk rumus permutasi yaitu... yaitu... Itu untuk... B, belum kurung. Disini N, R... Nah, ini untuk permutasi R unsur dari N unsur. Nah, sedangkan disini kan dia permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi, disini kan unsurnya ada yang sama, disini ada 2, ada yang sama, kan? Ada L-nya juga ada 2, kemudian U juga ada 2. Nah, karena disini beberapa dari... Karena kalkulus ini terdiri dari beberapa huruf, ada beberapa huruf yang sama, sehingga kita menggunakan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Itu dengan umus... Dengan umus... Nah, seperti itu. Jadi, disini kita akan menggunakan permutasi dengan berbagai... Dengan beberapa unsur yang sama, yaitu dengan umus seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi, untuk soal... Untuk soalnya... Jadi, kita bisa menggunakan umusnya, yaitu... Ini ya. Untuk... E-nya. Karena disini kalkusnya, disini ada beberapa huruf. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Jadi, disini kita tulis P8 saja. P8. Disini koma... P8, koma... Disini kan ada 2, 1, 2, 2, 1. Jadi, tulis 8, 2, 1, 2, 1. Yaitu sama dengan... 8! Dibagi dengan... Disini, 2! 1! 1! 2! Habis itu 2! Lagi. Sama 1! Sehingga disini kita cari sekarang untuk faktorialnya. Nah, untuk 8-nya ini kan kita bisa buat itu... 8 faktorialnya artinya 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Seperti itu. Jadi, kita tulis disini. 8 x 7 x 6 x 5 x 5 x 4 x 3 x 2. Nah, kenapa disini saya sampai 2 faktorial saja? Karena disini nanti untuk 2 faktorialnya nanti bisa dibagi dengan 2 faktorial di bawah ini. Sebagi dengan ini, dia 2 faktorial tetap, kemudian 1 faktorial kan tetap 1. Disini, disini 2 faktorial itu kan 2 x 1. Jadi, disini 2 x 1. Dikali 2 faktorial juga 2 x 1. Dikali 1. Nah, disini 2 faktorial kan ada yang sama. Jadi, kita bisa bagi. Bisa dicelat saja. Kemudian juga... Nah, kemudian untuk disini, kalau kita hitung perkeliannya, kan disini totalnya 4. Disini juga ada 4. Jadi, kita bisa bagi. Ini. Dan juga ini. Habiskan. Jadi, disesua cuma di atas. Yaitu 8 x 7 x 6 x 5 x 3. Nah, itu totalnya adalah 5040. Jadi, banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf ada kata kalkulus adalah sebanyak 5040. Nah, seperti itu. Itu untuk soal permutasi. Sekarang kita akan ke soal kombinasi. Nah, bisa di slide. Karena di dalam satu kotak terdapat 6 bola warna putih, 3 bola warna merah, dan 1 bola warna kuning. Akan diambil 3 bola sekaligus. Nah, secara acak peluang terambilnya bola warna merah dan 1 warna kuning adalah berapa. Jadi, disini terlihat kata peluang terambilnya 2 bola warna merah dan 1 warna kuning. Disini karena dia kombinasi dari beberapa bola, makanya kita bisa sempurkan bahwa soal ini merupakan soal kombinasi. Seperti itu. Nah, kemudian Jadi, disini kita ilustrasikan. Nah, bisa terlihat disini ini 6 bola warna putih, disini 3 bola warna merah, dan 1 warna kuning. Nah, disini nanti diambil 3 bola sekaligus. Nah, yang diperlatihan adalah peluang terambilnya 2 bola warna merah dan 1 warna kuning. Nah, yang pertama, disini kita akan mengetahui terlebih dahulu rumus dari suatu kombinasi. Nah, sama seperti sebelumnya, yang untuk permutasi, dimana untuk kombinasi R unsur dari N unsur, itu dengan rumus, yaitu untuk C. Disini kombinasi itu disimpulkan dengan C. Disini dengan kurung N, R. Itu sama dengan N! Faktorial dibagi dengan disini dia bedanya langsung disini kalau di permutasi itu tadi kan gak ada isi R-nya isi R! disini dalam kurung disini bedanya dia antara permutasi sama kombinasi dimana untuk yang permutasi tadi kan cuma dia di bawah itu adalah N-R! tapi disini kita tambahin disini isi R! nah, umus ini untuk kombinasi R unsur dari N unsur tapi nah disini sekarang kita akan mencari disini kita akan mencarinya untuk kombinasi R unsur dari N unsur nah, kita akan menggunakan numus ini ya, kita akan menggunakan numus ini nah, sekarang kita akan ke pembahasan tadi tadi kan sempat dilihat bahwa untuk peluang terambilnya 2 bola warna merah dan 1 warna kuning tadi nah, sehingga disini kita dapat simpulkan juga tadi kan aslinya kan 3 kemudian dibilang peluang terambilnya itu 2 bola warna merah jadi disini kita bisa buat itu ini untuk peluangnya adalah 3 2 nah 3 nya adalah yang total bulamnya warna merahnya sedangkan 2 nya itu yang peluang terambilnya kemudian dikali disini untuk warna kuningnya kan 1 batas ini tulis 1 oke peluang terambilnya kan 1 juga 1 4 4 lagi lagi nah sekarang kita lihat untuk total semuanya 6 3 tambah 1 kan totalnya 10 ada 10 bola jadi disini kita tulis 10 untuk keseluruhan 10 disini C nah terus peluang terambilnya disini kan totalnya 2 tambah 1 kan 3 jadi disini kita tulis peluang terambil disini ada 3 bola ya 3 bola total nah sehingga ini mungkin kita cari sekarang itu dengan menggunakan rumus yang tadi ini jadi kita sebuat disini dia sama dengan jadi 3C 2 artinya 3 faktorial dibagi disini kan R nya kan 2 ya R nya kan 2 jadi disini 2 2 faktorial abis itu N R nya N nya kan 3 3 dikurangi 2 1 berarti 1 faktorial nah dikali disini 1C1 berarti ini 1 faktorial dikurangi tadi 1 1 faktorial 1 faktorial terus dibagi sama ini 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 10 per tadi 10 kurangi 3 kan 7 ya 7 faktorial eh maaf 3 dulu ya disini tiga dulu baru 7 faktorial karena 10 dikurangi 3 N nya 10 N nya 3 nah sehingga kita cari sekarang untuk 3 faktorial kan 3 dikali 2 faktorial saja karena dibuang 2 faktorial jadi bisa gampang untuk dikurangi 1 faktorial 1 jadi demi saja 1 dari sini faktorial saja disini dikali 1 karena 1 faktorial dibagi 1 faktorial hasilnya 1 kan kemudian disini kita bagi 10 ini bagi 10 10 10 10 faktorial wah jadi disini kita jabarkan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial disini kita jabarkan 3 3 dikali 2 dikali 1 dikali 7 faktorial nah sekarang baru kita bisa bagi nah ini kan sama-sama bisa dibagi kemudian ini bisa dibagi kemudian ini juga bisa dibagi nah kemudian disini kan 3 dikali 2 nah disini kan ada 9 sama 8 8 ini bisa dibagi 2 kan jadi disini bagi 2 bagi 2 1 8 bagi 2 hasilnya 4 kemudian untuk 9 sama 3 juga sama sama-sama bisa dibagi 3 3 bagi 3 1 9 bagi 3 yaitu 3 sehingga disini dapatkan dia 3 dikali 1 per 10 dikali 3 dikali 4 3 kali 4 kan 12 12 kali 10 120 kan berarti 120 berarti 3 berarti 3 ber 120 nah atau juga dari 3 ke 120 itu sama-sama bisa dibagi 3 ya kan ini dibagi 3 hasilnya 1 120 dibagi 3 berapa 40 ya 12 sehingga bisa juga kita buat yaitu 1 per 40 nah jadi disini kita dapat simpulkan untuk peluang terambilnya 2 bola warna merah dan 1 warna kuning adalah 1 per 40 atau juga boleh 3 tadi 3 per 120 atau 3 per 120 atau 1 per 40 sama saja artinya nah seperti itu ya sekian yang bisa saya sampaikan terima kasih dan tersemangat ya terima kasih Terima kasih.